Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah sistem operasi untuk kelas sistem operasi malam gelombang yang kedua pada hari ini hari Rabu tanggal 11 November 2020 nah pada pertemuan malam hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-14 tidak terasa sebentar lagi nanti kita akan mendekati ujian akhir semester nah harapan saya untuk yang masih mengerjakan tugas kelompok untuk dikerjakan, untuk latihan harian itu ada kuis yang sifatnya juga harus dikerjakan sehingga nanti Anda mendapatkan ada nilai harian yang berupa kuis ada nilai harian yang berupa absensi kehadiran dan ada nilai tugas serta nilai UTS maupun untuk nilai puas nah untuk malam hari ini saya akan membahas tentang tema manajemen memori baiklah untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk pada tema untuk malam hari ini yaitu manajemen memori latar belakang daripada dibahasnya tentang manajemen memori ini adalah bahwa memori itu merupakan pusat dari operasi pada sistem komputer modern memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut dengan alamat CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter instruksi ini akan menyebabkan penambahan muatan dari dan ke alamat memori tertentu pengikatan alamat atau yang dikenal dengan istilah address bending pengikatan alamat adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file yang dapat dieksekusi atau dipetakan ke alamat memori sebagian besar sistem memperbolehkan sebuah proses user atau user process untuk meletakkan di sembarang tempat dari memori fisik sehingga meskipun alamat dari komputer dimulai pada 00000 alamat pertama dari proses user tidak perlu harus dimulai 00000 instruksi pengikatan instruksi dan data ke alamat memori dapat dilakukan pada saat compile time jika lokasi memori diketahui sejak awal kode absolut dapat dibangkitkan apabila terjadi perubahan alamat awal harus dilakukan kompilasi ulang misalnya program format .com pada ms-dos adalah kode absolut yang diikat pada saat waktu kompilasi load time harus membangkitkan kode relokasi jika lokasi memori tidak diketahui pada saat waktu kompilasi execution time pengikatan ditunda sampai waktu eksekusi jika proses dapat dipindahkan selama eksekusi dari satu segmen memori ke segmen memori yang lain dynamic loading untuk memperoleh utilitas ruang memori dapat menggunakan yang namanya dynamic loading dengan dynamic loading ini sebuah rutin tidak disimpan di memori sampai dipanggil semua rutin disimpan pada disk dalam format relokatable load mekanisme dari dynamic loading adalah program utama dilood dahulu dan dieksekusi keuntungan dari dynamic loading adalah rutin yang tidak digunakan tidak pernah dilood skema ini lebih berguna untuk kode dalam jumlah besar diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang jarang terjadi seperti error rutin dynamic loading tidak memerlukan dukungan khusus dari sistem operasi sistem operasi hanya perlu menyediakan beberapa rutin pustaka untuk implementasi dynamic loading dynamic linking dynamic linking konsep dynamic linking sama dengan dynamic loading pada saat loading linking ditunda sampai waktu eksekusi terdapat kode kecil yang disebut stop yang dipergunakan untuk meletakkan rutin library di memori dengan tepat stop diisi dengan alamat rutin dan mengeksekusi rutin sistem operasi perlu memeriksa apakah rutin berada di alamat memori dynamic linking biasanya digunakan dengan sistem library seperti language subroutine library tanpa fasilitas ini semua program pada sistem perlu mempunyai copy dari library language di dalam executable image kebutuhan ini akan menghabiskan baik ruang disk maupun memori utama berikutnya overlay teknik overlay biasanya digunakan untuk memungkinkan sebuah proses mempunyai jumlah yang lebih besar dari memori fisik daripada alokasi memori yang diperuntukkan overlay tidak membutuhkan dukungan khusus dari sistem operasi user dapat mengimplementasikannya secara lengkap menggunakan struktur file sederhana membaca dari file ke memori dan meloncat ke memori dan mengeksekusi intruksi read yang lebih baru ruang alamat logika dan ruang alamat fisik alamat yang dibangkitkan oleh cpu disebut alamat logika atau logical address dimana alamat terlihat sebagai uni memory yang disebut alamat fisik atau physical address impunan dari semua alamat logika alamat logika yang dibangkitkan oleh program disebut dengan ruang alamat logika atau logical address space impunan dari semua alamat fisik yang berhubungan dengan alamat logika disebut dengan ruang alamat fisik atau physical address space tujuan utama manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik swapping sebuah proses harus berada di memori untuk dieksekusi proses juga dapat ditukar atau istilahnya diswap sementara keluar memori ke backing store dan kemudian dibawa kembali ke memori untuk melanjutkan eksekusi backing store merupakan disk besar dengan kecepatan tinggi yang cukup untuk meletakkan kopi dari semua memori image untuk semua user sistem juga harus menyediakan akses langsung ke memori image tersebut contohnya sebuah lingkungan multi programming dengan penjadwalan CPU menggunakan algoritma round robin proses swapping ini adalah bagian dari proses swapping disini adalah operating system bagian ini merupakan user space dan bagian yang luar adalah main memory kita lihat pada bagian user space ini mengarah ke swap out proses 1 masuk ke proses diberi simbol P1 kemudian proses P2 ini akan melakukan swap in ke user space dimana proses P1 dan proses P2 ini terjadi di backing store teknik swapping yang sudah dimodifikasi ditemui pada beberapa sistem misalnya Linux, Unique, dan Windows memori utama biasanya dibagi ke dalam 2 partisi yaitu sistem operasi biasanya diletakkan pada alamat memori rendah dengan vektor intrupsi proses user yang diletakkan pada alamat memori tinggi alokasi proses user pada memori berupa single partition allocation atau multiple partition allocation hirarki memori ini meliputi ada charge memory, main memory, dan secondary memory kita bahas satu persatu yang pertama yaitu charge memory adalah memori yang bertugas membantu tugas primary memory dalam memecah-mecah data yang akan diproses dan yang belum diproses dengan tujuan mempermudah kinerja prosesor karena data dibagi-bagi atau dipotong-potong belum sebelum diproses biasanya ada dalam prosesor, motherboard, maupun peralatan microcontroller lain seperti VGA, hard disk, sound, dan sebagainya berukuran kecil antara kilobytes atau KB sampai dengan megabytes atau MB ini adalah pemahaman dari charge memory berikutnya adalah main memory memori merupakan memori utama dari sebuah komputer biasanya berbentuk RAM disebut juga sebagai memori dinamis fungsi utamanya adalah menyimpan sementara data yang akan diproses oleh prosesor dan data yang telah diproses oleh prosesor untuk selanjutnya diteruskan ke media input atau output yang lain VGA itu ditampilkan sound itu untuk mengeluarkan suara hard disk itu untuk menyimpan data atau save maupun media input-output lainnya besarannya adalah MB atau megabyte hingga GB atau gigabyte secondary memory memori memori pembantu dari sebuah komputer biasa berbentuk hard disk atau ROM read only memory disebut juga sebagai memori statis atau pasif fungsi utamanya adalah menyerupai RAM tapi perbedaannya memori jenis ini bisa menyimpan data dalam waktu yang lama dan juga memori jenis ini atau hard disk biasa dipakai sebagai memori bantuan yaitu memori tambahan untuk membantu tugas RAM manajemen memori manajemen memori dilakukan dengan cara membagi-bagi memori untuk mengakomodasi banyak proses manajemen memori dilakukan untuk menjamin agar setiap proses yang ready dapat segera memanfaatkan prosesor time beberapa fungsi lainnya 1. mengelola informasi memori yang dipakai dan yang tidak dipakai 2. mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan 3. mendialokasikan memori dari proses yang telah selesai 4. mengelola swapping antara memori utama dan disk recruitment management memory relocation, protection, sharing, logical organization, dan physical organization kita bahas dulu yang pertama yaitu relocation prosesor dan sistem operasi harus dapat mentranslasikan memori referensi ke alamat fisik atau physical address yang mengalokasikan program dalam memori utama jika suatu program dilute ke memori maka alamat lokasi memori atau alamat absolut atau alamat fisik yang akan ditempati harus ditentukan alamat absolut suatu program dapat berubah-ubah sebagai akibat swapping dan compaction jenis-jenis alamat data yang pertama alamat logikal adalah alamat suatu word relatif terhadap titik referensi tertentu dan harus dilakukan translasi terhadap alamat fisik alamat relatif alamat relatif adalah alamat yang menunjukkan lokasi relatif terhadap alamat awal suatu program terdiri dari 1. alamat intruksi dalam percabangan 2. alamat intruksi call 3. alamat data selanjutnya alamat fisik atau mutlak atau absolut adalah alamat sebenarnya dari suatu memori berikutnya protection suatu proses tidak boleh mengakses lokasi memori proses yang lain tanpa izin lokasi program di memori sehingga lokasi program di memori itu tidak tentu karena alamat mutlak pada saat compile tidak dapat diketahui penanganan proteksi memori diserahkan kepada prosesor secara hardware bukan bagian sistem operasi atau software berikutnya sharing harus dimungkinkan suatu lokasi memori dapat diakses oleh lebih dari satu proses secara legal beberapa proses yang memerlukan data yang sama maka tidak perlu setiap proses meng-copy data dari disk ke memori cukup sebuah copy saja berikutnya logical organization main memori dikelompokkan secara linier atau berdimensi satu yang berupa ruang alamat yang terdiri dari deretan byte atau word sebagian besar program dibuat dalam bentuk modul penempatan di memori tidak linier diperlukan pengaturan secara logik kelebihan program dalam bentuk modul 1. modul dapat ditulis dan dikumpel secara terpisah 2. setiap modul dapat diberikan tingkatan proteksi yang berbeda-beda seperti read only, execute only berikutnya modul dapat di-share oleh beberapa proses berikutnya yaitu physical organization memori dikelompokkan menjadi memori utama dan memori sekunder diperlukan metode yang mengatur aliran data dari memori utama ke memori sekunder dan sebaliknya pengaturan tersebut dilakukan oleh sistem operasi bukan programmer karena programmer tidak tahu berapa ruang memori yang tersedia pada saat program dijalankan bila ruang memori yang tersedia tidak cukup untuk menampung program dan data sistem dapat melakukan overlay overlay adalah menempatkan beberapa bagian modul atau program pada area memori yang sama secara bergantian nah ini tadi penjelasan mengenai manajemen memori semoga dari yang saya jelaskan ini tadi semuanya bisa mendapatkan gambaran mengenai apakah manajemen memori itu dan di sini intinya karena memori itu merupakan pusat dari semua operasi pada sistem komputer di mana dia bisa digunakan untuk tempat menyimpanan maka di sini kita perlu melakukan yang namanya manajemen memori nah untuk beberapa istilah yang dikenal dalam manajemen memori itu ada istilah address bending ya yang pertama kemudian ada juga dynamic loading ya ini adalah teknik-teknik untuk memperoleh utilitas ruang memori kemudian berikutnya ada dynamic linking kemudian ada istilah overlay ya kemudian ada juga istilah swapping nah ini yang kita lihat beberapa hal yang ada di dalam manajemen memori kemudian untuk memori sendiri secara garis besar itu dibagi menjadi tiga yaitu ada charger memori ada main memori dan ada secondary memori nah untuk charger memori sendiri ini merupakan memori yang berukuran kecil yaitu kapasitasnya kb atau kilobit sampai dengan megabit sedangkan main memori ini ukuran kapasitasnya sudah lebih besar lagi meliputi megabit hingga gigabit dan yang terakhir itu adalah secondary memori di mana ini sudah berbentuk berbentuk hard disk ya di sini ya dan dia merupakan alat bantu dari komputer yang berbentuk hard disk dan sifatnya pasif ya nah ini adalah hirarki dari memori nah manajemen memori sendiri itu dilakukan dengan cara membagi memori untuk mengakomodasi lebih banyak proses jadi kalau memori itu dibagi-bagi maka proses yang terjadi juga akan bisa lebih optimal yang ada di dalam sebuah sistem ya jadi kalau kita lihat manajemen memori itu fungsinya ada beberapa ada mengelola informasi memori yang dipakai maupun yang tidak dipakai kemudian mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan kemudian mengdealokasikan memori dari proses yang telah selesai dan yang terakhir mengelola swapping antara memori utama dan disk ini seperti bertukar ya in dan out seperti itu nah ini tadi adalah beberapa penjelasan inti dari manajemen memori seperti biasa pada akhir pertemuan itu saya selalu memberikan kuis di mana kuis disini diperlukan untuk melihat bagaimana pemahaman anda tentang materi yang sudah diberikan pada malam hari ini untuk kuis pada malam hari ini cukup simple hanya ada tiga yang pertama sebutkan komponen dari requirement management memory yang kedua apakah swapping itu dan yang ketiga apakah mind memory silahkan nanti dijawab silahkan nanti dijawab pada kolom komentar youtube channel untuk video materi nanti biasanya akan di share baik di siakat maupun di grup WA bagi mahasiswa yang sampai sekarang ada yang belum masuk ke WA group untuk segera masuk ya bisa mungkin langsung dengan jabri ke saya untuk menanyakan tautan dari grup WA yang sudah dibentuk nah mungkin saya akan membahas setelah kita bahas materi pada malam hari ini tentang manajemen memori dan kuis yang sudah saya bagikan nanti bisa anda jawab kita juga melihat ada tugas yang kemarin sudah saya berikan pada minggu sebelumnya ya jadi disini ada draft tugasnya perhatikan batas pengumpulan tugas dari hasil tugas sesuai temanya yang saya lihat ini sudah ada sudah ada satu kelompok yang menyerahkan ya sudah ada satu kelompok yang menyerahkan yang lainnya bisa ditunggu karena untuk batas waktu pengumpulan tugas itu kalau dilihat tingkatnya 18 November ya jadi masih kurang lebih satu mingguan lagi ya disini ya nah jadi mohon disiapkan dengan baik untuk makalahnya bagi yang belum paham itu nanti bisa ditanyakan baik melalui WA Group ataupun Jabri langsung kepada saya nah kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini jangan lupa untuk kuisnya nanti dikerjakan dikerjakan pada kolom komentar YouTube channel dan waktu yang tersisa ini silahkan anda pergunakan untuk mengumpulkan tugas makalah yang sudah diberikan sesuai temanya masing-masing ya nah silahkan anda bagi dengan baik untuk pembagian tugasnya sehingga tidak ada yang tidak mendapatkan tugas semuanya dapat tugas masing-masing nah nanti minta tolong untuk makalah tetap dilampirkan tabel pembagian tugasnya mohon kepada para ketua kelompok untuk bisa memperhatikan informasi ini dengan baik jangan lupa jika masih ada yang belum paham silahkan untuk ditanyakan melalui WA Group ataupun bisa Jabri langsung kepada saya nah jangan lupa untuk pengumpulan tugas makalahnya sendiri ini nanti dikumpulkan sesuai linknya di classroom yang mengumpulkan hanya ketua kelompoknya saja untuk tugas mengumpulkan data anggota kelompok kemarin dari kelas sistem operasi malam gelombang 2 ini sudah mengumpulkan ada 12 kelompok ya jadi ini kalau saya lihat sudah mengumpulkan masing-masing ada daftar anggota kelompok ini misalkan saya cek untuk kelompok 11 kita cek dulu untuk kelompok 11 hasilnya seperti ini ini ada nama ketua name nah mungkin yang kurang itu cabangnya ya jadi kalau bisa ini ada cabang yang dari steko mana misal seruen siliwangi kemudian mungkin ada yang kendal seperti itu ya jadi silahkan untuk yang kelompok 11 mungkin bisa diperjelas asal kampus ya nanti mungkin bisa di revisi ini yang saya berikan note kemudian untuk berikutnya saya cek dulu dari kelompok 3 nah ini ada ketua wakil ini juga sama ya diperjelas diperjelas asal kampusnya diperjelas dengan asal kampusnya ya diperjelas kita lihat dulu untuk untuk gelombang 2 ya oke kita lihat dulu berikutnya lagi kelompok kelompok nah seperti ini ini contoh yang paling bagus nama eris setia ningseh proginya diperjelas kampusnya dari mana nah nanti bisa mencontoh yang hasil dari kelompok 5 ini ya hasil dari kelompok 5 yang kunyanya eh siapa ini mbak Aisah Arosidah ya kelompok 5 ini contohnya yang bagus seperti ini kemudian Alwi Sihab saya cek dulu ini ini juga boleh mungkin akan lebih bagus kalau dibikin tabel ya jadi lebih rapi kemudian ada Ani Nur Hayati ini juga sama udah oke bahkan juga dengan NPM nya ya kemudian ada Anisa Rahma ini juga sudah oke mungkin dari tulisan bisa diperbesar lagi nanti ke depannya kalau anda mengumpulkan nama-nama ini dibikin dalam format tabel itu lebih rapi ya kemudian saya cek dulu yang kunyanya Dafa Hafiz ini udah tadi udah di cek ya kemudian Daniel Dwi Purwanto Purwanto oke ini kurang asal ini ya kurang asal kampusnya sudah rapi cuma kurang informasinya juga tambahan prok di prok di atau jurusan ya bisa ditambahkan kemudian peperian ini sampai mengumpulkan dua lampiran oke oke kemudian ini ada ini Adila ini saya tambahkan minta tolong ditambahkan dari jurusan dan asal kampus masing-masing mahasiswa ya ini kan cuma nama sama name ya tapi prok di nya apa maksudnya jurusannya apa dari kampus mana itu belum nah mungkin bisa ditambahkan itu kemudian Norvai zin lompok sebelas tadi sepertinya sudah ya oke tambahan jurusan tambahan jurusan tambahan jurusan juga kemudian Novi Diana Sari ini ini juga sama tambahkan jurusan dan asal kampus oh ini sudah ada ya prok di nya ya berarti tambahkan asal kampus saja ini yang belum dari kampus mana ini sepertinya belum di inputkan kemudian Risa Putri nah ini komplit ya nah seperti ini harapannya jadi komplit ini oke oke contohnya seperti ini nih kelompok dua ya bagus ini kemudian Risa Putri oke tadi sudah ya kemudian satu lagi Vinseng Priang oke ini yang kurang kurang jurusan untuk cabangnya sudah nama sudah bahkan kelas juga dimasukkan ya yang saya butuhkan jurusannya oke itu tadi sudah saya cek untuk tugas masing-masing kelompok untuk penuntuan anggota kelompoknya minta tolong yang sudah mendapatkan note dari saya untuk bisa di perbaiki baiklah kira-kira itu dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini jangan lupa kuisnya dikerjakan tetap jaga kesehatan mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati